Intro Dua kali sudah pengaruh narkoma kembali menyandra musisi kawakan Faris Rustomunaf Setelah pernah menjalani hukuman 8 bulan kuruman penjara pada 2007 silam 6 Januari lalu Faris RM harus digiring lagi oleh pihak berwajib karena kasus yang sama Narkoba rupanya belum beringsut 100% dari kehidupan musisi yang populer di era 80an itu Tertangkapnya Faris RM untuk kedua kalinya ini seakan membangkitkan lagi duka di hati istri tercinta Oneng Diana Riyadini Bagaimana tidak 7 tahun silam ia pernah merasakan hal yang sama Berharap sang suami jerah dari pengaruh obat-obatan terlarang justru kenyataan pahitlah yang harus diterima Oneng Untuk kedua kalinya sang suami jatuh di lubang yang sama Benarkah lantaran dibohongi sang suami yang akhirnya menyulut amarah Oneng terhadap Faris Dan seperti apa curahan hati Oneng seputar kasus narkoba yang didera suaminya Ya kecewa ya kecewa pasti-pasti ya kecewa pasti tapi benci sih tidak pasti ya Yang ada justru malah ya apa ya mungkin kecewa itu aja sih kecewa itu aja gitu Tapi saya juga sadar bahwa siapa lagi sih yang ini ya yang membantu ya maksudnya bukan membantu Bisa aja saya juga gak pusing gitu aja tapi seperti di sisi lain kadang-kadang saya juga Ya udah deh gak usah diurusin gitu tapi di sisi lain juga siapa lagi yang ngurusin gitu kan gak Jadi saya ngikutin ini aja lah ikutin ngikutin gimana perasaan saya gitu Saya kali ini saya pengen ngurusin ya saya ngurusin nanti-nanti saya memang sibuk atau apa Saya juga gak ada keharusan gitu untuk saya ini yang penting saya juga udah tutipkan pada pihak-pihak yang Rasa cinta menguatkan Oneng Diana untuk senantiasa mendampingi sang suami Kekuatan cinta pasangan ini sepertinya diuji dalam dua kali kasus hukum yang sama Meski ada amarah namun ketegaran tetap ditunjukkan Oneng di hadapan anak-anaknya Lewat sambungan telepon genggam Oneng berbagi kabar dengan kedua anaknya Fensky dan Fenska yang tengah berada di negeri Belanda Ia sadar inilah ujian yang harus dihadapi di awal tahun 2015 Halo? Halo? Hei Fens! Hei baru bangun? Enggak Sorry-sorry Tadi si ayah pengen bicara sama Fensky Pengen bicara sama Fenska gitu Tapi sekarang bunda udah pulang Handphone bunda juga rusak nak Handphone bunda mati semuanya Gak tau tiba-tiba mati aja Tiba-tiba mati jadi bunda gak bisa hubungan sama semua nih Gitu ini lagi baru mau dibawa ke Ini pake handphonenya Tantanini Tantanini tadi sama mode Nemenin bunda kan ke itu rehabilitasi Terus ayah Ayah pengen ngomong sama Fenska Fensky gitu Bukan-bukan bunda mau ya Tapi ayah sendiri yang tanya ke Fenska Fensky Mungkin juga ayah udah tenang Udah-udah maksudnya udah Fenska Fensky gimana tanya-nya gitu Bunda juga bilang ya baik-baik Bunda Fensky baik-baik Tapi Fensky juga Bunda bilang Fenska Fensky Banyak membuka ininya bunda deh Bahwa ya seperti yang Fensky kemarin bilang sama bunda itu Tapi gak Tepat-tepatnya adalah Kita gak ada Gak ada waktu lebih Gak ada uang lebih Gak ada apa-apa yang Mesti semuanya untuk perhatiin ke ayah Tentu saja gitu kan Ayah kan tuh Udah tua Ayah juga udah ini Jadi selama ini misalnya Ayah bisa tunjukkan ini Sekarang juga ayah bisa tunjukkan Ayah bisa bangkit sendiri Atau ayah bisa hidup sendiri Saya pengen ketemu sama Saya pengen bicara sama Fenska Fensky Kalau bisa Makanya tadi bunda Apa Ke Fensky Fensky tolong kasih kabar Fensky Tapi Sampai kali terakhir Sebelum pulang Belum bisa Yaudah bunda pulang Ayah tadi bilang besoknya Kalau bisa Kayak gitu Sekitar jam Mungkin sekitar jam limaan Jam lima sore ya Lima sore sini Jadi jam berapa itu Jam sebelas pagi di Amsterdam ya Ya Antara jam sebelas dua belas Gak ada acara Ayah yang mau Bukan Bukan bunda yang mau Ayah yang nanyain sendiri Ayah yang nanyain Fenska Fensky gimana Dia waktu itu cuman kecewa Cuman tadi Dia kepingin sekali Dia pingin sekali Bisa bicara sama Fenska Fensky Untuk Minta maaf Dan dia ingin Dia ingin menyampaikan maaf gitu ya Ketegaran yang ditunjukkan Oneng Diana Riyadini Talantas memupuskan Perasaan sedih Yang tengah berkecamuk Hebat di dalam laranya Dengan terkurungnya Sang suami Jelas Roda perekonomian keluarga Pun menjadi hal yang harus dipikul Oneng Seorang diri Lantas bagaimana Oneng Mensiasati musibah ini Di tengah kondisi finansial Keluarga Yang semakin menipis Yang ada sekarang Yaudah kita lakonin Kita jalanin Kita ikutin aja juga Gitu Yang pasti Misalnya dari keluarga Karena yang Bermasalah adalah Kepala rumah tangga Ya yang notabene adalah Yang selama ini Menghasilkan nafkah Buat kita Dan kemudian Ada masalah begini Saya gak ada Lebih-lebih uang Atau saya gak ada Gak bisa menghasilkan Gak ada Gak ada dana lebih deh Tepatnya gak ada Kelebihan Untuk Untuk pengurusan aja Untuk pengurusan Selama Om Farisan aja Saya juga gak ada Gitu kan Jadi Saya juga minta perhatian Minta ini Dari Om Faris sendiri Untuk gimana ini Kalau ada masalah begini Ya tolong Ayah Pikir deh Gimana gitu Yang jelas Saya gak bisa nolong Dari sisi finance Gak malu Emang nyatanya begitu Gimana dong Maksudnya Kenyatanya gitu Saya gak mungkin Harus Masih panjang hidup saya Masih ada anak saya SMA Yang harus dibiayain Yang harus di apa Segala macem ya Jadi kalau misalnya Ada masalah begitu Dan itu menimpa Kepala keluarganya Anak-anak saya Yang besar Dia Mengingatkan saya Untuk Udah keberapa kalinya Juga kan Ini ayah Jadi Cukup dengan Udah deh Kita mikirin Belionya Udah cukup segitu aja dulu Tapi banyak kerjaan bunda Ini ke depan Yang masih harus Lebih dipikirkan Innalilahi wa innailaihi rojiun Duka menghampiri keluarga besar Meli Guslau Ibunda tercinta Ersi Sukaisi Berpulang ke hadirat yang kuasa Kemarin sore Sekitar pukul 6 sore Waktu Indonesia bagian barat Di rumah sakit Di kawasan Bintaro Setelah sebelumnya Sempat menjalani perawatan Benar